Berikutnya penentuan requirement environment monitoring system EMS harus menggunakan open system standar, sehingga akan memudahkan integrasi apabila ada penambahan kontrol fasilitas yang dibutuhkan EMS juga harus mempunyai sistem single window control untuk mengontrol semua operasi dalam bangunan yang terkait dan untuk memaksimalkan building performance Kontrol harus dapat dilakukan melalui jarungan TCP IP dengan kecepatan komunikasi minimal 10 Mbps EMS harus dapat melakukan fungsi dasar, yaitu environment management and control, pengumpulan dan pengarsipan data, management dan event alarm, trending, pembuatan laporan, dan management komplain serta meliharaan Yang terakhir, environment monitoring harus mampu menggambungkan beberapa fungsi monitoring dan kontrol Terima kasih telah menonton!